Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Natal Spiga yang dilaporkan Ke Baris Grimpolri Kalau kemarin itu ada laporan Abu Janda, Abu Janda dilaporkan Karena menggindahan Natalus Piga, kemudian Abu Janda Mengatakan terkait Islam Arogan, ini dilaporkan Ke Baris Grimpolri, dan kali ini teman-teman Gantian Natalus yang Di Baris Grimpolri bukan, Natalus dilaporkan Ke Baris Grimpolri karena Apa yang disampaikan Oleh Natalus itu dianggap Ini adalah rasis kepada Suku Minang Nah bagaimana ceritanya teman-teman Sampai Natalus Piga itu Dilaporkan ke Baris Grimpolri Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil dari detik news Duduk perkara Cuitan Suku Minang Bikin Natalus Piga dipolisikan Nah kenapa dengan Suku Minang teman-teman Mantan komisioner Komnas HAM Natalus Piga dilaporkan Ke Baris Grimpolri Karena diduga melakukan Tindakan rasisme Terhadap Suku Minang Di media sosial Natalus Piga menjelaskan Duduk perkara tersebut Jadi Natalus Piga ini Dilaporkan ke Baris Grimpolri Dan Natalus menjelaskan Terkait kenapa dia Dilaporkan ke Baris Grimpolri Natalus Piga sebelumnya Dilaporkan seseorang Bernama Asnil Baris Grimpolri Laporan Asnil Diterima Baris Grimpolri Dengan nomor LB Garis Miring B Garis Miring 0061 Garis Miring 2 Garis Miring 2021 Garis Miring Baris Grimpolri Tanggal 1 Februari 2021 Cuitan tersebut Dipersoalkan Asnil Dia menilai Cuitan tersebut Diskriminatif Terhadap Suku Minang Laporan kita Sudah diterima Oleh Baris Grimp Atas tindakan Tidak menyerangkan Atau diskriminatif Terhadap Suku Minang Yang mengatakan Bahwa Suku Minang itu Tidak bisa jadi presiden Kata Asnil Di Baris Grimpolri Jakarta Selatan Senin 1 Februari 2021 Ternyata itu Teman-teman Natalus Piga Dilaporkan ke Baris Grimp Karena Ucapannya Bahwa Suku Minang Tidak bisa menjadi presiden Ini dianggap Diskriminatif Yang dilakukan oleh Natalus Piga Asnil mengakui Sebagai Suku Minang Dia menilai Juitan Natalus Piga Itu berpotensi Membuat perpecahan Dia mengatakan Laporan tersebut Bertujuan Menjaga Kesatuan NKRI Jadi menjaga Kesatuan NKRI Maka Ini Natalus Piga Dilaporkan Sebagai warga Suku Minang Asnil mengaku Didukikan oleh Juitan tersebut Dia juga merasa Tidak nyaman Dengan anggapan Natalus Piga Yang Menyebut Suku Selain Jawa Adalah Buddha Dimana Natalus Piga Mengatakan Bahwa orang Minang Itu tidak bisa Menjadi presiden Bahwa selama ini Suku-suku selain Jawa Adalah Buddha Saya sebagai putra Minang Merasa didukikan Dan tidak nyaman Dengan pernyataan tersebut Ini hubungan saya Dengan teman-teman Yang selama ini Terbangun Dengan semangat Kebangsaan Sebagai bangsa Indonesia Terjalin sangat baik Gara-gara Pernyataan Piga itu Akan menimbulkan Perpecahan Di tengah Bangsa Ujarnya Jadi perlu kita Geris bawai Teman-teman Pernyataan ASNIL Yang melaporkan Natalus Piga itu Adalah untuk Menjaga persatuan Persatuan NKRI Nah kita Baca lagi Gara-gara Pernyataan Piga itu Akan menimbulkan Perpecahan Di tengah Bangsa Ujarnya Jadi akan Menimbulkan Perpecahan Di tengah Bangsa Karena itu Natalus Piga Dilaporkan Nah sekarang Teman-teman Kita lihat Apa tanggapan Dari Natalus Piga Yang beliau Dilaporkan Ke Baris Krim Menanggapi Laporan itu Natalus Piga Mempertanyakan Unsur pidana Apa yang Bisa menyeratnya Dia pertanyakan Itu apa Unsurnya Mana Pidananya Saya tulis Jika Dianalisis Opini Atau analisis Tidak bisa Diadili Saya punya Kapasitas Menganalisa Karena saya Aktivis Civil Society Indonesia Kata Natalus Piga Kepada wartawan Selasa 2 Februari 2021 Natalus Piga Kemudian Menampilkan Cuitan Di Twitter Yang menjadi Materi Laporan Cuitan itu Mengomentari Berita Mengenai Pertanyaan Ketua DPP BDIP Puan Maharani Tentang Semoga Sumber Dukung Negara Pancasila Jadi itu Teman-teman Asal-usul Terkait Pernyataan Natalus Piga Dimana Dia menganalisa Dia mengomentari Dia menanggapi Pernyataan Yang pertama Disampaikan oleh Puan Maharani Yang mengatakan Bahwa Semoga Sumber Dukung Negara Pancasila Nah ini juga Menjadi pertanyaan Apakah Sumber Selama ini Tidak mendukung Negara Pancasila Ini juga Menjadi masalah Kalau Ini dipersoalkan Terkait Ucapan dari Puan Maharani Yang mengatakan Semoga Sumber Dukung Negara Pancasila Berikut Cuita Natalus Piga itu Jika Dianalisis Satu Minang Anti Pancasila Dua Minang Jangan mimpi Jadi presiden Karena mereka Dilebeli Tidak Pancasilais Tiga Bro Fadlison Harapanmu Jadi presiden Sudah Ditutup Mereka Kandangkan Minang Sebagai parasit Negara Seperti Yang dilakukan Hitler Pada Yahudi Kejam Kekerasan Verbal Itu teman-teman Analisis Dari Natalus Piga Jadi ada Tiga analisis Analisis itu Adalah tanggapan Dari pernyataan Puan Maharani Yang mengatakan Semoga Sumber Dukung Negara Pancasila Kemudian Dianalisis oleh Natalus Piga Analisinya yaitu Tiga tadi teman-teman Yaitu Minang Anda Pancasila Kemudian Dua Minang juga Jangan mimpi Jadi presiden Karena dilebeli Tidak Pancasila Yang ketiga Berufat Dizon Harapan Menjadi presiden Sudah Tertutup Itu analisis Dari Natalus Piga Terkait Pernyataan Dari Puan Maharani Natalus Piga Mengatakan Analisis terhadap Pernyataan Puan itu Dia sebut Sebagai Perandaian Piga Menegaskan Bahwa dirinya Mengomentari Apa yang disampaikan Ketua DPR RI Itu Jika Tidak Pancasila Maka Mana bisa Jadi presiden Indonesia Siapa Dan itu Saya komentari Secara fakta Terhadap Apa yang Puan Sampaikan Oleh Puan Kata dia Saya Menganalisis Pandangan Puan Maharani Harusnya Mereka Pidanakan Ibu Puan Bukan Yang Menganalisisnya Apalagi Saya Dengar Umpama Jika Tidak Pancasila Maka Tidak Bisa Jadi presiden Sampungnya Ya benar Jika Tidak Menerima Pancasila Sebagai dasar Negara Maka Seseorang Tidak Bisa Menjadi Presiden Ini Adalah Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Natalius Terkait Ungkapan Yang Disampaikan Oleh Puan Maharani Bahwa Sumbar Semoga Mendukung Negara Pancasila Ini Adalah Sebuah Analisis Dari Natalus Pigai Tetapi Analisisnya Ini Malah Dipersoalkan Dilaporkan Ke Baris Grim Natalus Pigai Berharap Polisi profesional Dalam Menangani Kasus Ini Dia Mengatakan Bahwa Polisi Diawasi Oleh Propam Hingga Masyarakat Ya Polisi Kan Pintar Dan Profesional Juga Diawasi Oleh Propam Dan Kompolnas Serta Bangsa Indonesia Jadi Tidak Mungkin Tidak Profesional Kata Dia Natalus Pigai Mengaku Sering Menjadi Korban Rasisme Dia Menyebut Banyak Yang Marah Atas Perlakuan Rasis Itu Apalagi Saya Korban Hampir Jutaan Rasisme Kok Diadili Sebagai Pelaku Rasisme Jengankan Orang Saya Bisa Saja Dunia Juga Akan Marah Tutur Dia Natalus Pigai Juga Menyuruti Pernyataan Pelapor Yang Menyebut Bahwa Dirinya Mengungkapkan Kata Budak Natalus Pigai Menegaskan Tidak Pernah Menyebut Kata Budak Dan Ucapan Itu Bisa Dipidanakan Pigai Juga Menampilkan Video Pernyataan Dari Pelapor Itu Dia Mau Lapor Tapi Di Video Ini Kan Dia Kutip Salah Komentar Saya Tidak Pernah Bilang Kata Budak Dia Kena Bidana Jadi Kasian Juga Bisa Dipidanakan Juga Dia Tuturnya Jadi Menurut Natalus Teman Natalus Tidak Pernah Mengatakan Budak Hanya Saja Mereka Yang Mengatakan Budak Dan Mereka Yang Melapor Ini Bisa Dipidanakan Karena Natalus Tidak Mengatakan Budak Ini Tanggapan Dari Natalus Bigai Teman Teman Natalus Bigai Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Suka Melapor Sana Sini Meski Demikian Dia Menegaskan Bahwa Manusia Ada Batasnya Ada Yang Minta Media Termasuk Meminta DT.com Apakah Kata-kata Budak Itu Keluar Boleh Pelapor Atau Tapi Saya Padasanya Tidak Suka Lapor Lapor Orang Hanya Manusia Juga Ada Batas Kesabaran Supaya Kita Tidak Diinjak Harga Diri Kata Natalus Bigai Saat Ini Natalus Bigai Menyatakan Dirinya Masih Menunggu Presid Hukum Tersebut Dia Tidak Menginginkan Pia Yang Menjadi Pelapor Menjadi Korban Saya Tunggu Saja Mau Maunya Mereka Cabut Atau Lanjut Jangan Katanya Nah Itu teman Yang Disampaikan Oleh Natalus Bigai Cukup Jelas Bahwa Natalus Itu Tidak Mengatakan Kata Budak Nah Terkait Bahwa Dia Dikatakan Diskriminatif Kepada Warga Minang Bahwa Orang Minang Tidak Bisa Menjadi Presiden Itu Sebenarnya Analisis Dari Pernyataan Yang Puan Mahdani Katakan Semoga Sumber Mendukung Negara Pancasila Kemudian Dianalisis Oleh Natalus Bigai Nah Apa Yang Disampaikan Natalus Bigai Itu Sebagai Pengandaian Andai Kata Tidak Mendukung Negara Pancasila Maka Seseorang Itu Tidak Bisa Menjadi Presiden Ini Saya Pikir Analisis Yang Cukup Baik Dari Natalus Bigai Berdasarkan Logika Yang Masuk Akal Berdasarkan Pengembangan Dari Apa Yang Dungkapkan Oleh Puan Maharali Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Masalah Ini Bisa Dipidana Sebenarnya Tetapi Natalus Bigai Tidak Suka Lapor Melapor Kepada Kepolisian Dan Ini Memang Karakter Dari Natalus Bigai Yang Tidak Suka Melapor Hal Yang Seperti Tidak Perlu Dilapor Laporkan Ini Menurut Natalus Bigai Tetapi Menurut Natalus Bigai Bahwa Orang Itu Punya Batas Kesabaran Bisa Saja Nanti Natalus Bigai Melaporkan Tetapi Sampai Hari Ini Natalus Bigai Tidak Punya Keinginan Untuk Melapor Kepada Orang Yang Melaporkan Karena Jangan Sampai Orang Yang Melaporkan Ini Menjadi Korban Berikutnya Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Natalus Bigai Yang Dilaporkan Ke Baris Grim Karena Mengatakan Bahwa Orang Menang Tidak Bisa Jadi Presiden Dan Natalus Bigai Sudah Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh